Intro PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 yang bekerjasama dengan Forum Ormas Islam Peduli Belawan menggelar acara tablik akbar dan hafla Al-Quran Internasional pada hari Minggu 28 Januari lalu yang bertempat di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan Medan Sumatera Utara Kegiatan tersebut dihadiri oleh General Manager Pelindo 1 Cabang Belawan, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan, Belawan Internasional Kontainer Terminal, Wali Kota Medan yang diwakili oleh Camat Medan Belawan Ahmad SP serta unsur musbida Medan Belawan dan tokoh masyarakat Belawan Tablik akbar dan hafla internasional ini menghadirkan kori internasional yang berasal dari Mesir yakni Syekh Mahmud Muhammad Hasan Atiyah dan Syekh Mahmud Sahat dan kori internasional dari Medan Ustadz Haji Fadlan Jainuddin Tausia disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Juri Kegiatan ini menjadi suatu wadah berkumpul untuk membangkitkan semangat kebersamaan persaudaraan muslim serta mempererat tali silatuh rahmi masyarakat muslim kota Medan dan Belawan Dalam sambutannya, General Manager Pelindo 1 Cabang Belawan Yarham Harid menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Medan dan Belawan yang hadir meramaikan tablik akbar dan hafla Al-Quran Sekitar kurang lebih 2.000 masyarakat Medan dan Belawan hadir pada acara tersebut Alhamdulillah hari ini dengan dirukung oleh Forum Ormas Peduli Belawan dan juga segenap tokoh masyarakat, ada Pak Jepan dan juga Pak Camat ini menggantikan insyaAllah silatuh rahmi ini, sinergi ini dan kolaborasi ini kita akan perkuat dan insyaAllah mungkin di tahun ini Pelindo 1 juga akan berkantor di Belawan Malam hari ini adalah malam suatu kebahagiaan bagi kami seluruh umat Islam yang ada di Belawan Malam ini adalah malam keberkahan yang diberikan Allah yang dicurahkan kepada PT Pelindo Pembagian Al-Quran adalah satu contoh tauladan yang baik ACS Humas Pelindo 1 Fiona Sari Utami mengatakan dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan santunan bagi anak yatim serta pemberian 2000 Al-Quran secara simbolis kepada seluruh peserta tablik akbar dan haflah Al-Quran internasional Kami membagikan santunan kepada anak yatim dan juga 2000 Al-Quran gratis kepada masyarakat yang hadir di acara ini Namun bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan Al-Quran pada hari ini juga akan kami berikan kepada mesjid-mesjid di sekitar Belawan Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!